Oke Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi main di salah satu bengkel namanya Acacia Ini di jalan, apa itu tadi Om? Lupa di jalan apa nih? Jati Bening ya? Dokter Ratna Dokter Ratna bener, di jalan Ratna Ini Acacia 2 Nah, ini kebetulan kita disini itu lagi masang Airsus untuk BMW-nya si bos kita nih Nah, kemarin kan udah sempat ganti bawah dikit Teman-teman bisa lihat depan udah diganti, belakang juga sudah Dari G20 kita convert ke G22 Nah, sekarang kita akan main di kaki-kakinya Ini penggunaan Airsus nih Kalau yang belakang ini udah kepasang kayaknya nih Yang belakangnya udah kepasang, tinggal yang bagian depan Nah, kita sekalian aja mumpung disini Kita juga mau ngobrol-ngobrol sama orang dari Acacia Airsus itu seperti apa, detailnya seperti apa, kayak gimana Yuk, ikutin aja Nah, sekarang gue udah sama Mas Hari ya, bener ya Mas? Mas Hari Mas Apa kabar Mas Hari? Baik Mas Aduh, nih kita baru pertama kali datang ke bengkel yang Acacia 2 nih Ternyata disini banyak mobil-mobil aneh juga ya? Banyak Mas Ada mobil projekan juga Mobil projekan ya? Sekarang lagi pegang projekan apa Mas? Kita disini ada F100 disitu ada CV juga CV, F100 Ada mobilnya Mas Vero juga disitu masih dalam pengerjaan Waduh Tapi utamanya sih air suspensi Kalau disini paling utama adalah pengerjaan untuk air suspensi Betul, kaki-kaki lah intinya Nah, kalau untuk air suspensi sendiri Ini yang buat BMW ini yang dipasang yang kayak gimana nih Mas? Ini tipe Deluxe Mas Apa itu Deluxe? Deluxe itu tipe dari brand kita Airgen Dari Airgen? Kita sekarang cuma ada dua tipe untuk Airgen Deluxe sama Bolt-On Sama Bolt-On Bedanya apa sih yang Bolt-On sama yang Deluxe ini? Bolt-On sama Deluxe bedanya kalau Bolt-On dia udah dapet coilover Mas Oh, kalau yang Bolt-On itu berarti coilover plus Airsus? Ah, coilover Airsus Kalau yang Deluxe itu berarti cuma nambahin balon Dengan shock breaker standar? Iya, balon pakai shock breaker bawaannya Nah, kalau kayak gitu ada perhitungannya Mas? Ada Mas, tentu Nanti balonnya disesuaikan dengan bobot mobil kayak gitu Jadi tiap mobil balonnya nggak sama biasanya Oh, jadi sebenarnya yang dirubah itu adalah dari si balonnya ini? Hmm, kadang kita cek juga mobil itu udah ada pergantian shock nggak? Hmm, kalau Bolt-On berarti dia pakai coilover Tapi ditambah dengan Airsus? Iya, betul Ini apa sih istilahnya tuh kalau misalnya di dunia otomotif itu? Apa tuh? Airsus coilover Airsus coilover lah ya Kan nggak banget sempat ramai tuh? Airsus versus coilover kan? Stage versus break gitu kan? Kalau kita sih sebenarnya Airsus ini universal ya Bisa dipasang di coilover, bisa dipasang di shock standar Tergantung sesuai kebutuhan aja gitu Hmm Cuma biasanya kalau Dia pengennya lebih stiff, lebih buat ngebut Nah, itu disandingannya sama coilover Oh, kalau misalnya Ya balik lagi ya Semuanya tergantung Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Betul Kebutuhan tiap orang pasti beda-beda Sama biasanya minusnya kalau coilover Yang nggak seempuk shock standarnya gitu Untuk beberapa mobil ya Pasti lebih keras Untuk beberapa mobil ya Pasti lebih keras Nah, gimana mas? Untuk pengerjaan BMW yang ini G2 berapa ini? Ini kan G20 Tapi body kitnya kemarin udah gue convert ke G22 nih Jadi kita sebutnya G berapa ini? G20 convert lah berarti Itu gimana pekerjaannya mas? Ada kendalanya di mana? Kita sebenarnya ini terkendalanya Untuk depan paling disupport ini Disupportnya kalau pengen dia pengen Sebenarnya kalau untuk instalasinya sih nggak ada kendala Cuma biasanya kan untuk fitmentnya Untuk fitmentnya yang berkendala kan? Iya, sebetul Kalau kayak gini kan Untuk dia pengen lebih ceper lagi Depannya harus ada custom di supportnya gitu Oh, supaya bisa lebih turun lagi? Entah itu pakai pilobol atau support custom gitu Oke, kalau selebihnya Memang udah pasti udah sering lah ya Kalau masang-masang BMW yang gini Aman sih ini sebenarnya Pemasangannya cuma lebih ke fitmentnya aja Ke fitmentnya Nah, kalau kita ngomongin Airsus mas Boleh nggak sih? Karena kebetulan gue juga Orang yang awam banget dengan dunia Airsus Mungkin teman-teman juga disana Banyak yang mempertanyakan Apa sih kelebihan dan kekurangan Airsus? Kelebihannya Kelebihannya itu biasanya ya Orang yang pengen mobilnya ceper Tapi tetap bisa pakai harian ya Lebih memilih Airsus Karena lebih fleksibel kan Untuk naik turunnya dia lebih gampang gitu Ketimbang kita pakai coilover Kalau pas mau ninggiin Kita harus punya mekanik sendiri Untuk bongkar, untuk ngukur Minimal ada mekanik sendiri Untuk barang yang ekspert lah ya Untuk ngukur Karena kalau sembarang-sembarang muter juga Ntar mobilnya Iya, miring-miring nanti Gini Harus punya alat ukurnya juga kan Kalau Airsus kan udah kita sesuaikan Pas di pemasangan Tinggi rendahnya Udah kita cek lagi Ya, otomatis lebih fleksibel lah ya Kalau untuk orang-orang yang pengen ceper Tapi pengen buat harian juga gitu Iya Ketika dia butuh Solution lah ya Ketika dia butuh tinggi Ya, dia tinggal tinggiin mobilnya aja gitu Kalau untuk kekurangan Ya, plus minus sih Kadang orang yang juga ada yang Apa Kekurangannya Apa ya Ya, mungkin ada beberapa mobil yang Kenyamanannya sedikit menurun lah Kenyamanannya malah sedikit menurun Setelah dipakain Airsus Ada beberapa mobil Beberapa mobil Cuma bisa diakalin lagi Atau Dia harus Intinya problemnya Solving lah ya Problemnya solving Jadi di luar Selain itu ada lagi Ada solusinya gitu Kekurangannya Wah, itu udah Kita Harusnya sih gak ada ya Kekurangannya gitu Kalau untuk dari segi handling Manoeuvre segala macem Bisa diatasi Dengan customnya itu Dengan custom yang tadi Kalau kita pakai standar Kadang-kadang ya Pasti ada lah Penurunan atau Bisa jadi Kadang ada yang ngomong Lebih enak Daripada shock standarnya gitu Iya, iya, iya Ya, tapi Semua permasalahan yang ada di Airsus Bisa di problem solving gitu Tapi ya harus ada penambahan part Biasanya Oh, intinya Airsus itu Kalau misalnya kita pasang yang standar nih Ibaratnya Pasti akan ada kekurangan Bisa jadi Langsung Ada yang langsung enak Ada yang Ada yang butuh di adjust Ada yang butuh di adjust Pada dasarnya Pada dasarnya Kalau modifikasi ya Kita Apa Harus Menyesuaikan dengan mobilnya Bener Menyesuaikan dengan mobil Jadi Jadi gak ada yang istilah Bisa dibilang plug and play itu Bisa dibilang hampir minor banget ya mas Ada yang plug and play Cuman ya 70% Mungkin ada plug and play Tapi sisanya pasti ada yang harus custom lah Itu dia Maksudnya dengan satu produk Itu kan orang sendiri bilang Wah, eh plug and play Bener-bener plug and play Sekalipun plug and play Pasti akan ada sedikit Walaupun cuma sedikit Yang namanya custom ya Yang namanya custom ya Mungkin 100% plug and play Bener Yang namanya custom Kecuali belinya keluar dari pabrik Nah itu baru dah Udah di reset Segala macem Yaudah Ini estimasi berapa hari lagi mas Pengerjaan Ini sih Paling besok Bisa Besok udah bisa diambil ya Wah Besok kita akan lihat Nanti Kita akan coba mainin Airsus Airsus di BMW-nya ini Seperti apa Keempukannya Segala macemnya itu Sudah diukur semua ya mas Udah Jadi pasang Airsus pun Juga gak bisa sembarangan ya Untuk butuh tenaga ahli sih Intinya Jadi gak bisa Sembarang pasang Nanti Gak sesuai dengan Bobot mobil dan lain-lain Ya Ntar jadi Komplenan Nah itu resiko paling besar mas Misalnya nih Ada fault dalam pemasangan Resiko-resiko yang sering terjadi Contohnya apa sih mas Biasanya Ya Pemasangannya Balonnya nanti kena body Oh Biasa rot ke body Segala macem Nah itu Biasanya sih Kesalahan diinstalasi Kayak gitulah Kesalahan Kayak Perkabelannya Ada yang Kena Ban atau gimana Akhirnya bocor di jalan Aduh Kalau bocor di jalan Gimana Nah itu Nah kalau untuk Akasia sih Kita bisa langsung storing ya Untuk satu bulan Pertama pemasangan itu Kita datangin ke tempat Kalau memang Sampai kejadian gitu Kalau memang ada kejadian Dari Akasia sendiri Ngasih garansi adalah Ya storing Ya storing Free storing Free storing Untuk Jabodetabek Langsung kita samperin Langsung disamperin Jabodetabek Karena Sebuah sering banyak Banyak Yang nanya Mas kalau mau modif ini Bagusnya dimana Modif ini bagusnya dimana Kalau menurut gue Semua bengkel itu bagus Ya tinggal aftermarketnya aja After salesnya After salesnya sorry After market After salesnya After sales dan yang pasti Kalian harus tau Siapa Apa ibaratnya nih Bengkelnya nih Siapa nih Gitu yang ngerjain Kalian harus tau siapa yang ngerjain Karena balik lagi Semua barang itu bagus Cuma balik lagi Pasti Namanya barang handmade Ciptaan manusia Ciptaan mesin Pasti akan ada Faultnya pasti ada Ibaratnya 1 banding 1000 lah Atau 1 banding 100 Nah tinggal balik lagi Sama siapa yang ngerjain Yang ngerjainnya bisa Mentolerir itu gak? Contohnya kayak Akasya Akasya ngasih free 1 bulan Storing Kalau misalnya terjadi Apa-apa selama 1 bulan Selama 1 bulan Dari pemasangan awal Kita datengin Tuh Jadi abis Ganti Airsus Mobilnya dipakai Dan terutama itu Kalau kesalahan Human error dari bengkel Kesalahan dari bengkel Ya kalau nanti Customernya tiba-tiba Ada rubah velg Kelebaran Segala macem Kena balon Nah itu beda cerita Nah itu beda cerita Paling kena biaya Storing kalau kayak gitu Setelah kita cek Intinya kalau misalnya Sudah masuk sini Selama pemasangan Ada kerusakan Pemasangan segala macem Itu bisa dikarir Garansi free ya mas Ya 1 bulan Garansi free Kalau memang Kesalahan dari Pemasangan Ya hampir semua kayak gitulah Pasti Gue kan jualan velg mas Orang nanya Mas Haldi Ada garansi gak velg Gue bingung bilangnya Kalau misalnya Mobilnya yang gak dipakai Gue garansi deh Ya Garansi gimana tuh Maksudnya kalau lecet Ada garansi gak Gue gak kok Kalau penggunaan tuh Sudah gak bisa Kecuali kalau Salah pemasangan Atau segala macem Atau misalnya Kalau di velg itu Ada yang namanya bocor jarum Itu yang paling susah Didetect Ya kalau itu kan udah Reject product lah ya Bener Nah itu baru Kita ganti baru Yaudah mas Terima kasih banyak Siap sama-sama mas Ditunggu Mobilnya Sesegera mungkin Karena gue juga udah Mas sabar nih Pengen cobain G20 Yang udah kita ganti G22 Siap Karena ini Bakal ada Modifannya lagi nih setelahnya Apalagi tuh mas Mau nambahnya mas Kayaknya pengen Warnanya deh Warnanya ya Warnanya kayaknya Dan velgnya Velgnya juga belum Ini velg standar banget Iya makanya Velgnya belum dateng Siap-siap Kayaknya sih dalam waktu dekat Velgnya akan dateng Yaudah mas Harry Terima kasih banyak ya Siap-siap Nah itu dia tadi Ngobrol-ngobrol singkat tentang Airsus Sambil nunggu mobilnya beres Nanti kita akan bikin Liputan khusus BMW ini Pake Airsus Dari Airgen Seperti apa Nanti tunggu aja Video selanjutnya Gue Aldirai sudah diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSN Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya